Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, hari ini kita ketemu lagi di podcast Smart and Cyber School SMK Pekirisu Tangerang Hari ini bintang tamunya luar biasa Kita kedatangan seorang komandan polisi Entah jauh dari antah berantak Alumni tahun 2006 Ini persis jadi adik kelas saya ini dulunya Kita akan kupas-kupas Kita akan ngobrol-ngobrol santai bareng beliau Siapa sih beliau gitu kan Terus sekarang dinasnya dimana Terus kerjaannya ngapain aja gitu kan Ini polisi beneran ya guys Jadi bukan polisi tidur Jadi ini polisi beneran Langsung aja ini di Andaru Wahyu Hai bro Gimana? Alhamdulillah Terus perjalanan kemarin gimana? Macet? Enggak sih lancar Wah lancar Lancar Mantap ya Tanggung jawab kan Kan janjinya kan Janji terus ya janji ya Susah guys Jadi booking dia tuh susah Udah kayak artis papan penggilesan Eh gimana gimana Ceritain dong Waktu sekolah gimana sih Ruk Sekolah ya awal ya? Iya lah masa akhir Lalu masuk sini 2003 2003 2003 Waktu itu masih nyari-nyari sekolah Dapet lah disini Gak tau tuh orang tua dari mana Karena SMPnya sering berantem Tauran Akhirnya mulai masuk SMA Gak ngasih Kemudiannya ke juruan Oh gitu Jadi masuk pilih ke SMKP Geri SMKP Geri Nah terus jurusannya apa tuh? Jurusan kan di kelas 2 Oh iya dulu belum ngambil jurusan ya kelas 2 Iya Jadi guys dulu tuh dia kelas 1 itu Masih semuanya dipelajarin Masih Jurus pelajaran AP dipelajarin AP, AK, Ketaris Nah masuk kelas 2 tuh gimana tuh? Nah kelas 2 karena tempat kerja kita agak sedikit Anjlok Emang gak bisa Kalau bahasanya tuh kecelimbeng Kita ke langkah-langkah Luma gak bisa kan Terus masuk apa tuh? Ke PN Masuk ke PN Oh dulu namanya TN PN Oh udah namanya PN ya Kamu sama itu gimana kan? Enggak dong Gua doang akutansi Kamu tuh ada kelas yang durhak Emang Tapi Tapi Waktu masuk TN Gimana tuh? Ceritain dong Kan audiens banyak nih yang pengen tau nih Waktu di PGR tuh kayak gimana sih? Gitu Ya jaman dulu kan itu masih lama ya belum ada AC Masih kipas Oh iya Terus mayoritas juga nonis ya dulu ya? Iya mayoritas Sekarang gimana sih? Sekarang sih banyak muslim ya? Iya kemarin kan gitu Tapi sama aja ya? Iya Orang sewan kan? Iya Nah Lulus 2006 ya? Hah? 2006 ya? Ini guys dia tuh alumni futsal juga gitu kan Nah bisa ceritain gak tuh futsalnya tuh? Dulu tuh gimana sih futsalnya? Futsal tuh belum ada Kelas 1 tuh belum ada 2003 Dulu belum ada S-Kul ya? Mulai muncul tuh gak salah 2004 ya? Hmm 2004 culo 34 Zaman-zamannya masih pembiain bola plastik Nenya ngerasain nih sama abang ini nih Masakin balas plastik pulang sekolahnya sore Haroh lo ditas lah.. Tas yang gawang Iya Bisa sih kadang main di sekolahan Teaching-gari guru kita main Cuma kalo ada pak jajak.. Kelar Parah nih lu dari kakak lu Dan satu-satunya guru yang pernah memotong rambut Gue itu ya pak jajak Selalu teringat lah. Tapi setelah dapet pelajaran seperti itu gimana tuh? Sampai sekarang bisa jadi polisi kan lu kan badumat gitu kan. Ibaratnya lu kan dipotong rambutnya berarti kan spesial ya? Emang dari SMP kan suak tawuran. Terus kalo masalahnya jadi polisi awalnya itu ya temen si Acong. Kalo gua tuh mau jadi tentara. Terus si Acong. Asep ya, Asep setiap kapan? Asep apa kabar? Si... Itu mau jadi polisi. Udah lu daftar polisi aja bareng sama gua. Kalo gua mau jadi tentara. Udah gapapa nemenin gua. Tadi gitu. Ternyata kan yang penting kan lu tau jalannya udah ada pengalaman lah. Tersnya sama. Oh yaudah deh gue temenin. Temenin lah itu daftar polisi. Nah itu setelah lulus sekolah ya? Setelah lulus sekolah gitu kan. Berarti lu gak kuliah lagi dong? Gak kuliah dulu. Berarti lu mendaftar polisi gitu. Nah saat proses mendaftaran itu gimana tuh kan? Setelah kan tadi lu bilang ketemu si Asep. Ya kan? Terus berdua daftarnya berdua. Berdua? Berdua. Itu daftar dimana tuh? Di Polres. Metro. Metro Tangerang. Daftar tuh ya. Terus gimana prosesnya? Apa aja sih yang dibutuhin tuh waktu proses? SKCK. Surat keterangan cari kerja. Enggak SKCK. Kelakuan baik. Kenapa? Oh surat keterangan cari kerja. Kenapa cari kerja? Kenapa cari kerja? SKCK bener kan? Surat keterangan cari kerja. Kalau SKB tuh surat keterangan kelakuan baik. Bener. Bapak gimana sih? SKCK. Terus pernyataan siap ditempatkan dimana saja. Pokoknya mengabdi lah. Oh mengabdi mana negara ya? Iya mengabdi negara. Terus? Terus ijazah dia ada nilainya tuh. Ini malah berapa kemarin tiap bentuk? Masalah terata 70 apa gimana? 7 lah. Ya 70 lah. 7. Bentuk 7. Bila-bila sama inilah. Itu aja sih sama paling kakak apa. Sama kayak orang lama kerja. Setelah lu daftarkan prosesnya itu udah prosesnya. Terus tesnya apa tuh? Tesnya nih. Pertama itu administrasi. Administrasi apa aja? Yang tadi tuh administrasi kan tesnya. Biasanya jatuhnya tuh karena nilai. Nilai UN nya dia. Iya. Atau kalo belum lulus berarti nilai rapotnya. Ya kan ya. Udah itu administrasi. Udah lulus administrasi. Tapi UN lulus emang? Lulus. Oh iya bener. Alhamdulillah. Kak Arjo yang diulang ya? Lulus itu. Kak Arjo diulang ya? Ya Kak Arjo diulang ya? Kayak gue tuh gak tau tuh. Masalah UN dulu tuh. Ranking-ranking malah gak ini ya. Terus yang pertama itu tes psikologi. Wah apa aja tesnya? Psikologi. Tesnya ngapain tuh? Psikologi. Ya mungkin ada pertanyaan. Psikotest ya lah. Psikotest ya? Ya ada gambar-gambar. Terus angka-angka koran. Ya kan? Angka dari bawah. Dari atas ke bawah. Angka-angka tiga, enam, bawahnya lagi tujuh. Ini berapa? Kayak bilangan desimal deh. Ya tapi ngambillah yang angka paling belakang. Angka paling belakang. Yang belakang ketinggalan? Engga. Kalo angkanya double misalnya kayak dua belas nih. Berarti dua. Oh gitu. Gitu. Terus? Itu pertanyaan tuh hampir lima ratus. Wah serius. Psikologi. Ini benar-benar diuji. Benar diuji kita ini. Ya kan emang uji yang tes? Maksudnya psikologi kita. Oh. Cara berpikir? Dalam pikir. Dan tekanan terus ditekan. Kan ada waktu dia. Ada batas waktu. Ada batas waktu. 500 soal itu satu jam? Engga. Jadi 500 soal itu juga ada gelombang. Yang pertama dia bikin ini. ABC ya kan? Pertanyaannya ABC. Bikin ABC apa sirop? Pertanyaannya. Pertanyaannya ada A, ada B, ada C. Pertanyaannya. Oh pilihan berganda pertanyaannya. Pertanyaannya. Yang kedua ini. Sedang. Eh tidak pernah. Kadang-kadang. Sering. Nah kayak gitu tuh. Antara tiga itu. Hmm. Jawaban singkat. Iya bener ya? Iya kan istilahnya. Lu ditanyain. Udah pernah makan udang? Belum gitu kan. Atau iya. Bener gak kayak gitu? Iya. Iya kan bener kayak gitu. Jawaban singkat. Iya gitu. Terus? Terus abis itu. Akademik. Akademik. Nah akademik tuh yang paling baik. Paling jatuh. Paling jatuh. Paling jatuh. Masuk. 20 besar. Woy. Di akademik. Ngingung kan? Iya. Engga itu. Pertanyaan akademiknya lu. Bisa jawab gimana gitu. Kan akademik berarti kan macem-macem dong. Kan hitungannya umum. Hmm. Umum. Ini kan jurusan PN. Tapi yang banyak di akademik itu sejarah. Oh sejarah. Tentang sejarah. Sejarah. Situ yang banyak banyak. Terus? Masuklah tuh 20 besar dari Polres Kota. Kota. Nah. Setelah tes-tes itu tuh ya. Tes-tes tulis ya berarti kan ya. Nah masuk ke tahapan berikutnya apa tuh? Abis itu baru kesehatan. Hmm. Nah kesehatan tuh dari organ dalam kita. Terus gigi. Maksudnya organ dalam maksudnya diperiksa gitu? Diperiksa. EKG. Hmm. EKG, ronsen. Wuh. Iya kan? Di rumah sakit dong berarti dong? Iya. Iya dong. Ini rumah sakit. Ronsen, EKG, gigi, mata. Semua tuh? Semua. Parises. Termasuk yang kaki itu. Kan kaki ada yang kaki bebek. Kaki bebek. Kaki bebek gimana kaki bebek? Nampak semua dia. Dia gak ada selah. Kan kalau orang ini gak ada selah tuh. Kalau bisa di toilet apa. Kan suka ada selah tuh. Gitu kaki orang. Ini gak rata. Bulet. Itu kok bisa gitu? Iya ini namanya kaki bebek. Eh bener, tapi bener ada. Terus yang X ya. Yang X ya kan? Yang X ya kan? X O ya kan? X O ya kan? Itu gak bisa. Yang kaki bebek gak bisa juga? Gak bisa. Kan dia jago berenang berarti kan? Kaki bebek. Kaki bebek. Kaki bebek. Terus-terus. Nah itu. Setelah itu baru tes. Ini. Kesehatan apaan? Just money. Kesehatan? Just money. Just money. Hari itu tes ini ya. Tes organ ya. Udah yang pertama kan kesehatan. Iya maksudnya. Terus tes kesehatan just money apa tuh? Yes money ya dia lari. Tes fisik berarti ya? Tes fisik. Tes fisik. Lari. Berapa menit? 12 menit. Minimal? Itu dia harus minimal dapet. 10 putaran? 2300. Putaran? Meter. 2300 meter. Kalau putaran kita gak tau lapangannya berapa putarannya. Kalau lapangan biasanya kan 100 meter pak. Kalau lapangan badminton berapa kali muter tuh? 20 kali muter. Lapangan bola cuma 2 kali 3 kali muter kan? Iya. Lapangan atletik berarti ya. Lapangan atletik kan. Hitungannya ini aja. Meter aja. 2300. Boleh 2300 deh. Dalam waktu 12. Minimal. Minimal ya. Minimal 2300. 2300. Nah minimal 12 menit. Apa waktunya 12 menit. 12 menit. Lu dapet berapa itu? Rupa lah. Nyampe gak? Berapa lebih? Nyampe. Lu kan masih kurus. Gua udah kurus dulu tuh berapa ya. Sangkorong pola. Iya. Percaya. Percaya. Orang gendut itu berarti dia pernah kurus. Nah orang kurus itu pasti belum pernah gendut. Jadi jangan. Ha 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 ha. Bener kan? Gak ketawa. Ya kan? Terus dari tes fisik. Terus kemana lagi? Dari lari nih ya? kan lari, gak mungkin lari doang dong terus abis lari mandi, dia push up push up itu berapa kali push up itu 1 menit dia harus dapat 42 42, minim ya 1 menit tuh habis itu sit up sit up itu 45 1 menit nah habis itu 1 menit itu berapa sit up? 45 juga sama set up nah habis itu shuttle run yang angka 8 nah angka 8 itu 3 kali putaran ya itu berapa detik ya antara 16 17 detik mungkin 3 putaran itu ya 3 putaran jadi jadi dia lari puter angka 8 nah habis itu pull up yang sekarang gak kayak dulu dulu masih bisa colong-colong gak nyampe dihitung kalo sekarang tuh udah pake sensor jadi bener-bener itu harus melewati nah perbedaan perbedaan tes fisik gitu yang dulu sama sekarang tuh bedanya apa? yang baru enggak ada ya? enggak ada tetep sama cuman emang teknologinya ya teknologi yang barunya maksud shutter run juga kan pake itu juga sensor pake sensor jadi gak cuma sepakbol aja yang goalnya itu ada sensornya bener-bener enggak jadi kan istilahnya kan teman-teman alumni yang sekarang gitu kan alumni yang kemarin pun pengen daftar polisi dia punya gambaran nih apa ini sih yang harus gue lakuin gitu kan pada saat tes fisik dia kan bisa mempersiapkan dia harus lari jogging ya kan bener gak? iya kan dia harus bisa push up ya kan nah itu kan yang tadi lu kasih tau tuh apa aja tuh yang fisik kan tadi 4 itu doang apa itemnya? renang satu lagi renang renang itu oke waktu tes masih dibebaskan mau gaya katak gaya bebas gaya kupu-kupu gaya batu gak ada gaya batu nyelam gak nimble-nimble total dari ujung aja ya kan hahaha gak apa-apa eh tapi emang gak ada tuh yang kayak gitu ada gak sih? ada jangan bilang lu dong agak lah tapi yang diutamakan itu renang itu gaya katak oh gitu jadi renang senyap diodoran katak renang senyap terus? maksudnya renang senyap itu gimana? katak kan senyap dia nah dia begini aja kepalnya aja yang nimble nimble jadi hindari percikan oh gitu iya jadi gak boleh cipak-cipuk gitu kalau pas daftarnya ini dia renang-renang gaya bebas yang cipuk-cipuk terus nyampe ke ujung oke dia lulus nanti pas di pendidikannya hancur oh gitu karena di pendidikannya itu hanya ada kenal satu gaya gaya bebas gaya katak gaya katak yang dipake jadi kalau disana hanya bisa gaya bebas wah gak akan bisa disana tenggelam terus dan disanapun kolom renangnya itu lebih dari 2 meter 3 meter lah ada disitu kolom renang bro berarti kayak apa namanya yang nyelem itu tuh diving diving oh ya diving iya kayak diving scuba-scuba diving nah setelah tes fisik lanjut tes apalagi tuh ada berapa tahapan sih? abis itu parade 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 ya kayak pas Gibral lah berdiri kesempurnaan dari badan nih dari bahu-bahu miring-miring gak iya kan kan adanya miringnya miring gini gini agak-agak bungkuk cah-cah gitu enggak cah-cah gitu cah-cah gitu cah-cah gitu lagi gini sekali hahaha oh jadi jadi dilihat tuh simetris gak nih gitu kan iya bahunya simetris gak gitu sikap tampang itu ya sikap tampang oh namanya sikap tampang ini kayak sikap tampang kita jerawat terus muka enggak muka enggak enggak dipriksa muka apanya nih dipriksa apa ya muka bopeng gak bopeng gak bopeng iya itu jerawat oh jerawat jerawatan gitu emang gak boleh kalau jerawat jerawat batu gak boleh oh ada ya jerawat batu batu kali batu batu batak tuh jadi waktu dia jerawat diobatin pake batu malah berlarut malah berlarut setelah tadi apaan eh termasuk panungan gak boleh ya hahaha eh serius iya guys berarti siap-siapin kalpanak gitu jadi bener-bener kalian tuh harus bener sempurna eh waktu tes tuh bener sempurna hilangkan semua penyakit-penyakit hmm bisul 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 ya kalau bisa diindangin dulu lah kalau bener-bener hidup sehat lah iya persiapin tuh bener-bener harus hidup sehat hmm iya dong kalau gak sehat gak hidup gimana sih pak udah siapa lagi hahaha mau buru-buru mau kemana pak hahaha nah terus ee apa namanya terakhir tes terakhirnya itu apa tuh tes terakhir ya tes terakhir ya tes terakhir ya setelah parade setelah parade itu apa lagi setelah parade itu apa lagi pantauan itu apa tuh setelah itu pantauan akhir ya lihat dari semua oh pantauan akhir itu singkatan pantauan akhir iya penentuan akhir penentuan akhir lihat dari semua item-item yang kita lewatin ini kan ada nilai-nilainya tuh masuk gak ranking ranking berapa disitu tuh dari seluruh polda metro seluruh Jabodetabek apa se-Indonesia Jadetabek Bogor gak ikut ya oh Jadetabek oh sekarang Bogor bukan gak ikut ya emang gak ikut ya dulu gak ikut disitu masuk nah lu masuk ke berapa tuh oh intinya masuk deh nah untuk si Asep masuk si Asep gimana si Asep si Acong itu gue ngikutin dia iya kan karena polisi gue ngikutin dia dong iya bener gue punya tentara kok keluarga gue juga punya tentara kan ini sebenarnya masuk polisi itu awalnya itu kurang di ini lah kurang di support lah oh iya kan nah dia gagalnya dimana coba iya dimana administrasi kenapa eh administrasi apa yang dia itu ya nilai nilai kalau gak salah nilai dia oh itu gak ada toleransi nilai berarti ya gak ada lah tapi kalau sekarang berapa tuh kalau dulu kan 70 sekarang 75 dong apa 80 untuk penilai rata-rata masih 7 7 7 7 dulu kayaknya bukan 7 angkanya dah 7 ya dulu ya apa 60 jaman gue itu nilai UN tuh 3 minimal di bawah 3 gak lulus oh iya iya 6 berarti ya iya 6 lulus lalu gue udah lupa lah gitu iya pokoknya jaman itu jaman gue lah lalu bang masih nilai berapa pun lulus kan kagak oh iya ya iya dong gue tuh 3,60 kelulusan gue iya pokoknya jaman kita lah jaman-jaman lulus gak lulus itu ya iya nah setelah lu lulus polisi nih iya kan terus pendidikan dong nah itu pendidikannya dimana itu di Lido Sukabumi oh Sukabumi iya deket BNN BNN ya iya deket BNN terus apa ini pendidikannya sama apa beda lagi disana berapa bulan disana itu 6 bulan sebentar ya iya setelah pendidikan 6 bulan berarti kan langsung ke Magang 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 langsung penempatan itu gak sih langsung penempatan itu gak sih langsung penempatan lu bakal dinas dimana atau dimana gitu iya langsung itu langsung langsung dulu waktu itu dinas dimana masyek Teluk Naga Teluk Naga masyek Teluk Naga masyek Teluk Naga itu ya sepatan Teluk Naga iya Teluk Naga disana gimana tuh sepatan bukan iya dari sana dah iya nah di Teluk Naga ngapain tuh ngapain disana Magang ngapain itu disuruh-suruh ya magang ya kita kan nih yang gue suka ngeliat nih kan kalau yang baru-baru tuh biasanya langsung dipajang di pikir jalan tuh atur lalin ya kan lalu lintas ya kan berit-berit gitu kan nah sempet ngerasain kayak gitu sempet namanya Magang kita ngerasain semuanya semuanya seminggu kita di lalu lintas belajar tentang lalu lintas di lapangan seminggu kita di race krim belajar mulai race krimnya hmm es krim terus SPK ngerasain ini semua ngerasain semua ya ngerasain nah setelah eee udah magang penempatan tetap disitu apa ada penempatan lagi kepolda kepolda lagi kepolda lagi kepolda lagi itu magang berapa bulan 4 4 berarti 10 bulan ya total 10 bulan dari pendidikan ya iya berarti pendidikan ya enggak lah 6, 6, 4 6, 4, 10 pak oh iya 10 iya iya 10 lu dibalikin lagi kepolda kepolda pembulatan sebulan iya bener pembulatan sebulan 11 bulan nah habis itu baru dilantik sah jadi polisi oh polisi bener nih ya polisi bener penempatan waktu itu baru bener meletek gitu ya kan tahun baru tuh malam tahun baru tanggal 31 Desember wuih langsung kepolda disuruh gatur lalin gatur lalintas malam tahun baru wah mantep dong ditaruh lah kita di kota tua sana nah ini cerita nih ya kota tua nah kita kan orang tangerang iya kan iya orang tangerang gua ke monas aja bisa kehitung lah kota tua baru kali itu gua kesitu iya bener 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 cat gatur lalin aja orang nanya pak saya mau ke monas naik apa pak ya bilang gitu bingung kan naik apa ya bu naik bajai aja bu itu minta jadi lu suruh orang naik bajai gitu iya lah naik bajai itu ke monas iya kelewatan banget dah iya bener kan pak saya mau ke monas naik apa pak ya naik bajai bu iya bener alat transportasi yang saat itu lu ada disitu lu bilang naik bajai ya naik bajai aja iya lu kan belum ada ojek online belum belum ada dan lu juga gak tau daerah Jakarta buta banget gak tau gua ditinggal juga bingung mau pulang pulang jadi guys dia polisi yang gak tau jalan nih jadi dia gak tau tuh pertama-tama itu Jakarta tuh kayak apa ya kan iya main lu kurang jauh sih pak ya kan kita kan baru lurus sekol lah iya bener 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 nah setelah udah jadi polisi nih ya kan gua sempet denger nih lu kan ini aneh ente kan sempet ke luar negeri nih jadi apa namanya polisi itu pasukan perdamaian PBB 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 pasukan perdamaian PBB pasukan perdamaian iya iya peacekeeper oh peacekeeper namanya peacekeeper kori nah itu di mana itu itu awalnya awalnya gimana itu temen satu angkatan satu angkatan terus dia berangkat kesana berangkat kesana itu dia orangnya ditugasin ditugasin apa emang sengaja berangkat kesana sana aja daftar oh daftar dia kesana terus posting lah tuh di instagramnya terus ngeliat ih keren juga nih iya ke luar negeri dong luar negeri semangat lah ya kan itu gua mikir dia bisa gua juga bisa lah iya bener dong kalau mau ini ya jadinya agak nyombong nih gua daftar sekolah dimana aja masuk daftar polisi sekali daftar masuk kayak gini aja bisa lah gua daftar ikutlah seleksi tuh pembukaan penerimaan untuk peacekeeper yang baru ya kan udah daftar daftar ikut seleksi seleksinya sama ternyata kayak seleksi kita mau masuk polisi oh lari kayak gitu cuman gak ada enggak ada renangnya aja oh enggak ada renangnya sama ada psikologinya ada ada tes jasmani fisiknya ada kesehatannya pun sama di ronsen juga iya sama semua persis dan ternyata gua gagal kok gagal? yang pertama tuh kenapa? gagal udah mulai membuncit perutnya bukan itu aja ya itu salah satunya juga udah kaku aja pak jadi sedikit lemah ya terus gigi juga udah mulai bolong itu juga nilai milih minus nah oke gagal nih gagal itu buat ini gua jadi penyemangat gua anjig gua gagal baru kali ini gua ngerasain gagal nih gua harus taklukin ini iya dong biar nyerah dong iya gak boleh gua nyerah gini gua nyerah sama juga bukan gua lah iya gak ada kata gua nyerah oke daftar lagi yang kedua yang kedua gua daftar bener-bener fisik gua genjot semua kok kurangnya sepeda semua kesehatan gua gua perbaikin dari gigi dari semuanya lah oh jadi itu ada tes keduanya juga ada tes keduanya apa ada seleksi lagi daftar berikutnya oh tahun berikutnya 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 gua daftar daftar lagi dengan dengan kesiapan yang siapan yang mantep sempurna ya kan kesehatan gua bagus A nilainya jasmani gua juga keren ya kan ya kan masuk lah terus masuk ikutin pra-op eh pra-operasi ya kan iya sebelum berangkat jadi kita pra-op dulu apa sih yang harus kita lakukan disana kan gitu pelatihannya 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 cukup lama pelatihannya karena gua ini misi yang pertama loh bukan misi yang udah-udah yang sebelumnya jadi ini misi yang pertama apa tuh misinya untuk Polri ya untuk Polri itu misinya itu di Afrika Tengah hmm minuska namanya minuska Afrika Tengah iya kalau dulu eh yang sebelum-sebelum ini kan Sudan kalau taunya Sudan lah Sudan ya ya itu Sudan yang dulu ya Sudan gitu kan iya Sudan iya tapi kalau gua yang masuk ini di Afrika Tengah dan yang pertama jadi yang pertama itu tugasnya itu berat apa tuh jadi dari lahan kosong kita bangun jadi kem jadi gua dateng itu masih tanah kosong masih tanah kosong masih tanah kosong masih lapang ya lapang tapi kalau kita bikin tenda bikin tenda MCK bikin sendiri gali-gali tanah itu itu keruk-keruk keruk tanah gitu MCK itu misinya ngapain disana harus ngapain lu harus ngapain disana tugas tugas pokok kita itu tugasnya apa itu tugasnya apa itu menjaga fasilitas UN sama warga sipil oh UN itu apa itu UN United Nation ya itu peacekeeper United Nation jadi lu ngejagain semua tuh ya sama warga sipil disana warga sipil disana emang apa perang apa gimana ya konflik oh konflik konflik disana konflik disana konflik Sahara ya konflik disana sama di Indonesia sama gak kalau disama-samain ya kayak di poso kali ya agama oh gitu agama dia mayoritas masarani muslimnya minoritas gitu panjang lah itu ceritanya gitu iyalah ya paling mereka tau nih kalian tau gitu kan audiens tau gitu kan bahwa pak Daru ini nih pernah disana gitu kan menjaga perdamaian ya menjaga perdamaian menjaga perdamaian di Afrika Tengah di mana tadi iya Afrika Tengah nama negaranya nama misinya minuska minuska gitu kalau di Afrika Tengah itu berarti jajahan Perancis Perancis nah bahasa-bahasa disana gimana itu bahasa sana ada bahasa lokal bahasa Perancis bahasa lokal apa Sunda Jawa yang suka di Youtube tuh yang gue 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 oh sasya apaan beda iya kan nah terus bapak sendiri komunikasinya gimana disana bahasa-bahasa Perancis mereka itu paling anti denger bahasa Inggris wah emang ada apa gak bisa enggak emang kan sejarahnya kan Inggris sama Perancis kan ini oh iya beda ya iya kan sejarahnya begitu dia paling males pakai bahasa Inggris ya kalau misalnya dia denger bahasa Inggris oh kata bahasa mereka pabong pabong apa tuh inggris pabong inggris pabong pabong apa pabong itu gak bagus gak baik terus apa aja tuh yang lo tau apaan aja disana bahasanya tuh bahasa umumnya gitu lah bahasa umum sana tuh bahasa sango bahasa daerah mereka sango terus terus kalau kayak macam begini lah perkenalan nih perkenalan apa kabar ya apa kabar bahasa Perancisnya itu kan como sava nah kalau bahasa mereka ini tonganaye 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 kalau terus jawabnya apa baik baik ya kan kalau Perancisnya sava sava biang sava biang nah kalau bahasa sangonya ini ya dape ya dape ya kalau bahasa umumnya masih lu masih apa lah masih apa lah ente ya gitu kan istilahnya masih masih melekat gitu kan iya gitu kan cuman kan waktu kita daftar itu awal tuh bahasanya itu bahasa Inggris yang di ini kan pesaratannya ya bahasa Inggris ternyata disono gak gak kepake berjalannya waktu kita pelatihan ternyata misi kita ini ke Minuska oh bukan ke misalnya itu menggunakan bahasa Perancis hmm jadi kita 3 bulan itu bener-bener belajar bahasa Perancis itu udah hafal berarti ya udah fase dong sekarang bahasa Perancis dong hmm udah hafal dong busen ngeri coba dong perkenalan diri pakai bahasa Perancis ayo bertangtang nih kapan lagi rantang polisi Minuska ayo ayo pengen tau kan pengen tau iya iya oke hmm saya mabal Daru juzwi polisi and and ang de terhasang teng ang umur iya iya juzwi meri juzwi meri saya menikah juzwi meri hahaha jadi yang tadi lu kenali itu nama ya kan terus pekerjaan iya terus udah berumah tangga udah married ya kan terus udah itu doang ya tadi ya jadi keren juga ya bapak ini ya gitu lah tapi kita lebih kalo dia ngomong kita ngerti nih tapi kalo kita buat nimbalin agak mikir iya bener sih emang begitu iya dia ngomong paham kita iya iya oh iya dia maksudnya begini gitu kan nah kita mau ngucapin itu agak susah ya nah disana tuh berapa tahun sih setahun oh setahun ya setahun di Asia Afrika dekat dengan Eropa bukan dekat lagi perbatasan emang-emang Eropa ya kita juga gue juga pengen jalan-jalan ke Turin itu kita satu hati ya iya iya cuman gue gak cuman Turin aja buat Jupentini tapi tetep kita cinta itali ke Milan iya ke Roma iya kacrut emang itu guys ya iya saya sebenernal giri sama beliau itu karena dia foto di depan stadion Allianz Arena gak cuman depan loh masuk ke dalam loh oh gitu tapi ke museumnya gak? ke museumnya gak? itu museum masuk masuk museum? masuk museum semuanya masuk ya sampe ke pinggiran lapangan dan gue udah ninggalin jejak nama gue tulis gulung-gulung masukkan ke salah satu celah di stadion gitu parah gak hilang-hilang jadi dia akan hilang ya ini kalo kalo supporter di Indonesia pasti udah pake pilok tuh nama sendiri tuh iya tapi gapapa disitu lu maksudnya gimana? kan gak boleh buang sampah semarang siapa yang buang sampah gua gak buang sampah kok ninggalin kena oh ninggalin kena oh disitu ada? enggak terus? ini sendiri aja nulis ya kan? ke kertas gulung-gulung gitu gak salah yang gue masukin tuh di lorong pemain masuk ke lapangan oh gue gak pernah ngeliat tuh kan lorong suka di center tuh kalo lagi pertandingan ada situ celah temboknya agak retak ada celah kecil di situ gue masukin oh udah juga kayaknya udah di playster lagi tuh ya maaf nanti kalo dibongkar jadi ini dia di sejarah nih nah setelah kesana setahun gitu kan kemudian dulu balik lagi ke Indonesia itu penempatan lu sekarang dimana? balik ke Indonesia itu sedih kenapa? covid iya kan? harusnya enak-enak di sana gitu? enggak maksudnya kembalinya itu bukan kembali yang langsung ketemu keluarga kita udah jauh dari keluarga kan jauh dari keluarga tahun lebih jauh ya gak ketemu sama sekali ya gak ketemu pulang kesini keadaan lagi covid keluarga gak bisa ketemu gak bisa ketemu sama sekali itu berapa lama? turun dari pesawat langsung karantina langsung naik bis karantina langsung karantina 14 hari nah di sana itu covid di Afrika itu covid belum begitu booming ya belum gitu booming lah ya pas nyampe sini parno dong kita iya denger media begini-begini covid efeknya begini wah parno kita langsung takut mau keluarnya takut terus kita diem aja di karantina keluarga mau nemuin gak boleh gak boleh kita juga kagak berani nah setelah 14 hari itu udah boleh atau lu masih inian lagi? abis dia rapit ya rapit udah eh swipe 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 up terus negatif 14 hari karantina abis itu baru bisa pulang bisa pulang ketemu keluarga libur tuh ya? libur libur berapa bulan? libur dulu libur dua minggu lah itu oh dua minggu dua minggu dah setelah dua minggu lu penempatan langsung gak sekarang dimana? lagi-lagi ke Tangsel oh di Tangsel dulu emang di Tangsel dulu emang di Tangsel pertama itu dinas itu di Teluk Naga Magang abis itu di Polda terus abis dari Polda ke ke Tangsel bandara bandara Suta di bandara Suta baru ke Tangsel nah gua daftar ini PBB ini dari Tangsel setelah itu balik lagi ke Tangsel gitu Tangsel lagi sekarang megang di bagian apa nih? masih kayak dulu narkoba narkoba guys hati-hati jangan macem-macem sama narkoba narkoba obat-obatan bener ya narkoba obat-obatan bener ya obat-obat terlarang ya kan bukan singkatan narkoba kan banyak yang diplesetin jadi motonya tuh jauhilah narkoba dekati polisinya iya maksudnya apa bisa-bisa jauhi narkoba deketin polisinya gitu itu lu biar apa iya 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 sekarang sampai sekarang nih sampai sekarang ya sampai sekarang sampai sekarang berarti ya wah perjalanannya panjang berarti ya dari mulai itu dari mulai daftar apa segala macem sampai ke luar negeri gitu kan nah minta motivasi buat temen-temen yang sekarang nih yang alumni kek yang mau daftar polisi juga atau yang dia pengen usaha kek gitu kan alumni PGRI lah gitu kan temen-temen PGRI nih pasti motivasi dong sebagai motivasi iya dong motivasi ya ini jangan berpikir untuk menyerah selalu eh jangan berpikir untuk menyerah selama keinginan itu ada karena Allah pasti akan menunjukkan jalannya jadi jangan pernah menyerah jangan pernah menyerah jangan pernah menyerah nih waktu pernah gagal tapi tetep terus yakin pasti bisa karena orang bisa kita juga pastikan bisa apapun itu kalau kita niat usaha ikhtiar doa pasti bisa mantap ikhtiar jadi dibarengin ya gak pernah menyerah sama doa juga ya kan nah sekarang mumpung ada di sini nih mumpung di alma mater lu dulu balik lagi ke PGRI nanti dulu apa tuh ini yang mau daftar polisi jangan berpikiran positif pasti uang iya kan lu gak ada duit mah gak bisa jadi polisi enggak sekarang gak kayak gitu oh gitu itu jaman-jaman dulu jaman-jaman Indonesia belum merdeka sekarang tuh kalau kalian mampu fisik kalian mampu otak kalian mampu bisa kok semua itu udah transparan nilai itu selalu setiap kita tes pas nilai keluar dan ranking pun ada jelas tapi kalau misalnya ada oknum-oknum yang kayak gitu bisa langsung dilaporin dong iyalah oh gitu dan gue nyakin gak ada karena itu udah terbuka transparan bener-bener ya kayak yang gue bilang tes sekarang tuh kayak shutter-an aja udah pake sensor iya bener ya orang pulapnya tuh pake sensor iya bener ya dulu kan segini aja bisa dihitung dihitung satu sekarang gak bisa harus bener-bener ngelewatin terkoneksi sama teknologi sekarang ya iya jadi tuh kata-kata dia juga jangan-jangan pernah kalian tuh nyerah jangan pernah takut yang pertama niat dulu pasti ya iya niat dong gue pengen jadi polisi gitu kan iya kalau gak ada niat ya percuma iya itu jangan niat dadakan ada persiapan dari dulu udah lama-lama jadi siapin fisik tuh ya siapin fisik, kemuak, ada segala akademiknya, apanya ya jadi ini kebukaan baru nyapin agak ada persiapan telat dong nah ngomong kesini nih nah ngomosiin dong PGR-nya nih banyak kan yang masyarakat umum yang pengen tau PGR itu kayak apa jadi alumni-nya itu pasti banyak yang sukses dari kemarin udah-udah banyak yang sukses salah satunya Pak Daru ini gitu kan promosi promote 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 colongan ini mah promosiin PGR itu kalau yang bingung nyari sekolah SMK ya kesini aja gitu loh pak iya sekarang PGR-nya udah udah maju ya udah maju sudah berkembang pak kalau maju sekolahnya tetep disini aja berkembang fasilitas lengkap guru-gurunya juga modern lah up to date semua fasilitasnya juga oke ruangan juga AC school-nya juga lengkap berprestasi juga sih iya mantep prestasinya udah pokoknya jangan lupa kesini gitu iya pokoknya jangan inilah jangan ragu-ragu lah lihat sebelum-sebelumnya yang sudah jadi orang itu kita dari sini oh gitu iya iya dan jadi selama ini bapak belum jadi orang dulu belum dulu masih jadi utun si utun utun nah terakhir nih satu kata buat PGR keren keren mantap trebiang trebiang oh bahasa Perancisnya trebiang trebiang jadi biang ya trebiang trebiang oke thank you ya bro udah main kesini ya ya kapan-kapan kita bisa main lagi eh bisa ngobrol-ngobrol lagi ya kan podcast PGR insyaallah itu dia guys kita ngobrol-ngobrol bareng Pak Daru ini ya kan udah ngalor ngidur dia dari mulai tes polisi kemudian dia tes lagi di untuk di pasukan perdamaian sampai sekarang dia sudah dinas lagi kembali di tangse di reskrim narkoba ya bener ya ya jadi jangan pernah nyerah gitu kalian tuh kalau mau jadi apapun ya niat aja dulu niat kemudian kalian lakukan bisa tanya-tanya sama orang-orang yang sebelumnya ya kan bagaimana sih caranya apalagi kalian mau jadi polisi gitu kan tanya-tanya aja gitu kan apa tesnya apa segala macemnya apa yang mesti disiapin gitu gitu itu aja terima kasih sampai ketemu lagi di bintang-bintang tamu selanjutnya jangan lupa subscribe share like and comment di podcast SMK PGR 1 Tentang Orang Oficial sampai jumpa dadah